Oke, kita kembali ke fase finansial. Jangan lupa, Lugabroa Jesus, yang terakhir, yang terakhir, Toguh, para Jose Roberto, saliu, libra, mati, GOLASO! GOL! 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 Dijuluki sebagai dewa kaki asal Brasil, Jose Roberto da Silva Junior, atau yang akrab di Sabah Jose Roberto, sukses menunjukkan kelasnya di atas lapangan. Dia punya kecepatan, akselerasi sempurna, hingga sepakan akurat yang tak jarang mengoyak jala lawan. Dia pernah bermain untuk Real Madrid, menjadi bagian dari tim bersejarah Bayer Leverkusen, sebelum akhirnya melegenda di FC Bayern. Tidak sulit untuk menyebut Jose Roberto sebagai ikon hingga legenda. Namun sayangnya, dengan segala atribut sempurna untuk menjadi jawara, nama Jose Roberto tak pernah berjodoh dengan Piala Dunia. Padahal kita semua tahu, bila di eranya, tim Samba punya pasukan terbaik di segala lini. Dari periode 1998 hingga 2006, saat dirinya aktif sebagai bintang lapangan, tak pernah satupun trofi Piala Dunia mampir ke lemari Piala. Padahal dia termasuk ke dalam squad Brasil, yang berhasil memenangkan Piala Konfederasi dan Copa Amerika. Giroberto lahir di Sao Paulo, Brasil. Kakinya yang lihai mengolah bola, menempatkan namanya di sisi kiri lapangan. Giroberto kecil memulai karir di Portuguesa sebagai seorang bekiri. Dua musim menjadi andalan, Real Madrid lantas meminangnya pada tahun 1997. Di tim tersebut, Giroberto tercatat sebagai pemain yang turut membawa trofi La Liga, Piala Super Spanyol hingga Liga Champions Eropa. Akan tetapi, pada kenyataannya, nama Giroberto tidak begitu diandalkan. Ini berkaitan dengan keberadaan rekan setimnya asal Brasil, yakni Roberto Carlos. Bermain sebagai bekiri saat itu, Giroberto kesulitan menembus kuatnya reputasi yang dibangun Carlos. Lebih dari itu, dia mengaku kesulitan beradaptasi di Real Madrid. Bermain di sana adalah impian terbesarku. Namun sesampainya di sana, itu adalah petualangan yang terlalu rumit untuk dihadapi bagi mereka yang belum berkelana ke luar negeri. Aku butuh waktu lama untuk beradaptasi. Itu tidak mudah. Karena tidak ingin kesempatan tampil di ajang Piala Dunia 1998 Lenyap, Giroberto kemudian memutuskan pulang ke Brasil. Dia bergabung dengan Flamingo dan kembali membangun reputasi sebagai salah satu pemain yang wajib diikuti. Benar saja, nama Giroberto diikutkan ke dalam rombongan skuad Brasil yang terbang ke Perancis di mana dia bermain di laga melawan Denmark di babak perempat final. Sayangnya, kesempatan untuk menjadi juara dunia pupus, usai tim Samba harus menelan kekalahan telak atas tuan rumah di partai final. Setelah bermain di ajang Piala Dunia 1998, Giroberto yang tampil gemilang bersama Flamingo langsung diminati oleh Bayer Leverkusen. Di tanah Jerman, Giroberto mulai membangun reputasinya sebagai bintang berkelas. Seiring dengan berkembangnya taktik pelatih, Giroberto mulai fasih bermain sebagai gelandang. Dirinya pun mulai menyegel tempat di posisi gelandang sayap. Bersama The Wexhoff, Giroberto menunjukkan aksi-aksi memukau dengan kaki kirinya. Beragam skill hingga sepakan terukur kerap tersaji di kompetisi Jerman. Puncaknya, dia berhasil membawa Bayer Leverkusen lolos ke partai final Liga Champions Eropa tahun 2002. Nahas, perjuangannya yang sangat hebat itu harus terkubur lewat gol spektakuler yang dicetak Zinedan Zidane di laga final. Lebih pedihnya lagi, Giroberto gagal membawa Bayer Leverkusen menjuarai kompetisi Bundesliga dan DFB Pokal saat kesempatan sudah sangat terbuka lebar. Saat diwawancara, Giroberto menyebut tahun 2002 sebagai tahun yang sangat terkutuk. Hal itu pun berkaitan erat dengan ajang Piala Dunia. Sejatinya, Giroberto dimasukkan ke dalam squad yang berencana terbang ke Korea, Jepang. Apes, namanya tiba-tiba dicoret setelah dia mengalami cedera parah. Lebih sakitnya lagi, Giroberto hanya bisa menonton rekan-rekanya yang tengah merayakan kemenangan di bawah langit Yokohama dari balik layar. Iya, saat itu timnas berhasil-berhasil meraih trofi Piala Dunia kelima dengan nama Giroberto sekali lagi resmi dicoret akibat mengalami cedera. Setelah meratapi nasib sebagai seorang pesakitan, Giroberto lantas mendapat panggilan dari FC Bayern untuk bergabung. Tanpa berlama-lama, dia langsung menerima tawaran tersebut dan segera mengukir sejarah yang lebih indah bersama klub berjuluk The Bavaria. Di Allianz Arena, karir Giroberto sebagai pesepak bola dengan kaki dewa terus meningkat. Puncak karirnya barangkali terjadi saat berseragam Bayern. Sebab banyak sekali trofi yang dipersembahkan, khususnya Bundesliga Jerman. Giroberto menjadi salah satu nama andalan Bayern baik di kancah domestik maupun Eropa. Bersama FC Bayern, tercatat ada 4 gelar Bundesliga dan Piala Jerman serta 2 Piala Super Jerman yang berhasil didapatkannya saat itu. Lagi-lagi, saat dirinya berhasil menunjukkan kualitas, kesempatan untuk bermain di ajang Piala Dunia kembali terbuka lebar. Kali ini, Piala Dunia 2006 yang digelar di Jerman. Jiroberto memainkan seluruh pertandingan yang dilakoni Brazil saat itu. Bahkan dia berhasil mencetak satu gol di laga melawan Gana. Apes, kesempatan untuk mengangkat trofi harus kembali pupus. Usai Brazil kalah dengan skor tipis 1-0 atas Perancis di babak delapan besar. Tepat setelah gagal menjuarai Piala Dunia 2006, Jiroberto memutuskan pulang ke Brazil. Dia merasa bahwa Piala Dunia memang tidak berjodoh dengannya. Selain itu, pengalaman tampil dengan tim besar Eropa juga dirasa telah cukup. Meski kemudian Jiroberto sempat kembali meniti karir di Eropa, kualitas yang ditunjukkan tak lagi sama. Pada 2011, setelah berkarir bersama Hamburg, Jiroberto lalu pergi ke Algarava di Qatar. Dia lalu bermain selama satu musim bersama Algarava dan kembali ke Brazil untuk bergabung dengan Gremio untuk kemudian menandatangani kontrak dengan Palmeiras. Pada tahun 2017, di usianya yang telah menginjak 40 tahun, Jiroberto baru memutuskan untuk pensiun bersama Palmeiras. Ketika itu, dia langsung ditawari sebuah jabatan penting. Jabatan itu adalah menjadi penasihat teknis atau secara nomenklatur manajer klub Palmeiras. Tak hanya aktif sebagai orang di balik layar Palmeiras, Jiroberto juga membuka museum di dalam rumahnya yang menyimpan berbagai koleksi jersey dan kenangannya selama bermain sepak bola. Di usia yang kini telah menginjak 50 tahun, Jiroberto masih aktif berolah raga. Dia menjadi influencer kebugaran, di mana hal itu bisa dilihat dari sejumlah postingan Instagramnya. Bukannya loyo termakan usia, Jiroberto justru tampil lebih garang dengan tampilan tubuh yang tampak kekar dan berotot. Jiroberto mengaku terbiasa menjaga kebugaran tubuh dengan tidak merokok dan tidak minum alkohol. Dia lantas menambahkan bahwa satu alasan dirinya masih sangat sehat dan aktif di usia tua adalah karena ia rutin berkumpul dengan keluarga. Rasa bahagia yang ditularkan keluarga dianggapnya sebagai kekuatan terbesar untuk tetap sehat. terbiasa menjaga